Dua-duanya Ada yang memang karena kurang pengertian pemahaman Tidak mendapatkan informasi Ada memang beri tiket menyesatkan Biar publik bingung Biar kredibilitasnya siapa turun, jatuh, ganjar Biar ininya lebih apa, Prabowo gitu loh Tetapi kalau orang yang memahami siapa Jokowi Dan kemudian juga memahami bagaimana Partai PDI Perjuangan dengan soliditasnya Itu akan bisa menepis isu itu Sebab begini ya PDI Perjuangan ini yang saya ikut mendirikan Saya juga tahun 1993 ketua tim suksesnya Megawati Dalam kongres luar biasa di Sukolilo Saya pimpinannya waktu itu Memperjuangkan Megawati jadi ketua umum Saya tahu betul degup jantung Daripada PDI Perjuangan gitu loh Dan harus diakui Ya maaf-maaf Ada beberapa coba dari partai kita Mau pecah, keluar, gak lama umurnya Lihat dulu waktu si Arifin Panegoro Laksamana Soekardi bikin sama Roy Bebeyanis Tapi beda Golkar itu anaknya banyak Lahirlah namanya Gerindra Lahirlah namanya Nasdem Lahirlah namanya Hanura Lahirlah ini gitu P3 juga begitu Ada PKB, ada partai umat, ada partai ini PDI enggak Jadi soliditas daripada di PDI Dan kematangan, kedewasan berdemokrasi itu tinggi Sama dengan waktu Enggak ada perpecahan yang begitu gawat Begitu puan dengan siapa Ganjar Enggak ada Setelah kemudian selesai Kata Ibu Mega Semua tegak lurus Enggak ada sempalan-sempalan Artinya ini aku bukan berteori Ini fakta Gitu loh Opung ada informasi bahwa Saya ingin konfirmasi ke Opung Benarkah pernah ada satu kesempatan Pak Jokowi mengatakan kepada Opung Bahwa Dan menyebutkan nama Ganjar Pranowo Adalah sosok yang akan menuruskannya Pernah ada momen itu? Bukan pernah lagi Komplotan Dalam arti? Dalam arti dua tahun yang lalu sudah menjadi diskusi kita berdua Berdua tahun lalu itu berarti 2021 Udah diskusi kita panjang Kita itu Aku dengan dia Eh gimana ini Gimana ini Dengan Pak Jokowi? Iya Karena kulihat dia Bukan lagi keinginan Obsesi dia Ganjar Bagaimana menggambarkan itu? Artinya Dia tidak melihat calon lain Gitu loh Dia Melihat Dia Cara dia meyakinkan saya untuk Ganjar itu Kulihat disitu aku dapat kesan Ganjar yang dia ingin Kenapa menurut Pak Jokowi Sosok Ganjar Pranowo? Ya dia yang cocok Yang punya kemampuan Yang bisa meneruskan dia punya ini Ide-idenya dan sebagainya Dan intensitas mereka berhubungan itu karena Dia di Solo Siapa di Semarang Sebenarnya saya sendiri Sebenarnya saya sendiri hampir sering komunikasi intensitas mereka yang tidak tahu publik Yang tidak tahu apa Media atau pers gitu loh Jadi Apa itu Hubungan batin Hubungan intensitas diskusi dan sebagainya Antara mereka berdua itu sudah terbina panjang gitu loh Jadi Kemudian Ganjar yang kemudian Artinya dia ikut membesarkan lah Dia ikut Dia dalam pengambilan keputusan Dia juga memberikan pendapat yang sangat terakhir dan objektif Kepada Ibu Mega Di satu pihak Mega sendiri Pada waktu Saya masih ingat itu prosesnya Kemudian memilih Ganjar Menjadi apa Gubernur Dengan kemudian Dalam keterbatasan Apalagi selama ini ada tradisi Yang memimpin Jawa Tengah itu Adalah Apa itu Pensiunan Pangkosrat lah Pangdam lah Pangkosrat lah Ini sipil ya Ini sipil Nah keberanian Mbak Mega Mengambil keputusan Ganjar itu Dan kemudian memang Dia tempatkan Ditugaskan oleh Bapaknya Almarhum Taufiq Imah Sama Ibu Puan Menge-backup Puan yang turun ke lapangan Puan yang menjaga Gitu loh Ini konteks waktu pilkada Waktu Gubernur Gitu loh Jadi sudah ada histori Gitu loh Sebenarnya bagaimana proses Saya tahu ceritanya sangat panjang Tapi mungkin Opung bisa menggambarkan kepada kami Mungkin kepada mereka yang Opung kategorikan sebagai orang yang sesat Karena Mempersepsikan dari permukaan Bagaimana sebenarnya pengambilan keputusan Sehingga bulat PDIP Mendeklarasikan Ganjar Pranowo Satu Ada beberapa pertanyaan Opung Satu apakah benar ketika itu Karena ada narasi juga Saya ingin mengkonfirmasi PDIP panik karena elektabilitas Ganjar Pranowo mulai menurun Pasca Kontroversi U20 Yang kedua Adalah Ada juga yang menarasikan Spekulasi di publik Opung Bahwa Ganjar Pranowo diminta menara tangani Sepuluh poin Yang Mengikat dirinya Ketika menjadi presiden Itu benar atau tidak Aku bisa mengatakan Itu Totali Bohong Ilusi Dan itu bukan gaya PDI Gak ada itu Teken-teken Perjanjian Gak ada itu Jadi di batu tulis itu tidak ada adegan Gak ada itu Dramatisasi itu Gitu Untuk apa mendramatisasi itu? Orang Tanya lah orang itu yang mendramatisasi Tidak Buat orang tahu yang intern Ketawa Wah hebat juga ya Karangan-karangan itu Gak ada itu Bikin perjanjian ini Teken ini Maka tersandralah Gitu loh Dan itu tidak ada terjadi di PDI Perjuangan Apun bisa menjamin itu Memastikan itu 100% menjamin Ini partai-partai yang saya ikut juga mendirikan Gitu loh Bukan partai main-main Kehadiran itu bukan sekedar anggota Atau apa Ya enggak lah Berdarah-darah sama partai ini Gitu loh Iya kan Jadi Maka kemudian kalau orang Bikin mengarang satu cerita Terus Terlihat Yang tak masuk di akal ini Orang yang mengerti karakter Pak PDI Perjuangan enggak begitu Oke Pertanyaan saya tadi yang pertama Maupun bahwa Waktu atau timing Pendeklarasian Ganjar Pernoa itu Karena PDIP panik Itu benar atau tidak Tidak ya Karena apa yang panik Jadi kalau saya meminjam apa ya Jadi kalau saya meminjam apa ya Gimana ya Anies sudah dideklarasikan Prabowo sudah dideklarasikan di PDI Belum dideklarasikan saja sudah dapat berapa suara Ganjar Gitu loh Banyanya PD Perjuangan Itu kalau tahu bikin komitmen begitu Itu menjadi cemohan karena berarti tidak percaya Harus diikat dengan gitu Loh kader-kader sendiri Apa-apa sendiri Artinya Tidak pernah ada budaya-budaya begitu Misalnya Tidak usah jauh-jauh lah Saya ditugaskan Megang Sumatera Utara Saya bikin perjanjian Harus ini harus ini Tidak ada itu Tidak ada itu Atau kemudian siapa kita usul jadi calon Ophung pernah tanya ke Bu Mega Setelah itu beredar Kan Ophung juga pasti mendapat informasi itu Karena beredar luas Apa ini aku tanya Mega Mega pasti ketawain gua Aduh dimana aja Kepanda selama ini Dan itu tidak Bukan Bukan apa Bukan kebiasaan Bukan satu karakter Daripada cara begitu Sama itu Yang tadi terpotong cerita Prabowo ketua umum partai Si apa Ganjar anggota Petugas partai Maka derajatnya Lebih rendah Daripada ini Itu kan tersesat Karena Karena ketua umum partai Seperti Mega Wati Juga petugas partai Logikanya dari Memang dia petugas partai Tidak ada logikanya Memang petugas partai Karena setiap pengambilan keputusan partai Dan mereka bangga itu Dan mereka bangga itu Di dalam satu forum Saya juga sebagai ketua umum adalah petugas partai Pandai kau ketua DPD Sumatera Utara kau petugas partai Cuma wilayahku lebih luas Senusantara kau se Sumatera Utara Jadi cerita petugas partai itu sudah puluhan tahun sama kita Jadi kalau orang-orang PDI itu Petugas partai itu sudah nangkap Tiba-tiba Ada membuat petugas partai seperti petugas satpam Cleaning service gitu loh Lebih rendah daripada ini Konyol gitu loh Artinya ketahuan kali tidak ngerti Kemudian dibandingkan lagi Makin tersesat gitu loh Ini penting untuk saya tanyakan kepada Opung Karena lagi-lagi tidak semua orang punya kesempatan Untuk berada dengan jarak yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi Dan mengenali karakter beliau Ada spekulasi Opung Karena kita tidak bisa membuktikan Bahwa ada godaan-godaan untuk bisa menarik Dalam tada petiknya pihakan Pak Jokowi Terhadap sosok Baca Pres lain selain Gajar Pranowo Dengan menawari kekuasaan kepada lingkungan keluarga Presiden Jokowi Ada yang menyebut bahwa uji materi Usia Capres dan Cowapres Mengenai usia Capres dan Cowapres di Mahkamah Konstitusi saat ini Adalah untuk Gibran Raka Boming Raka Saya sempat menanya langsung kepada Mas Gibran Raka Solo Dan jawabannya ya tidak tertarik Tetapi apakah Opung juga mendengar ada informasi itu? Atau ada versi lain mengenai itu? Aduh ya gimana ya kita selektif lah Yang kayak spekulasi-spekulasi begitu Bukan proporsinya untuk kita bahas itu gitu loh Sama aja dulu ada si apa itu Deni Indrayana itu Mk akan memutuskan tertutup Maka itulah jadi alasan nanti Menunda pemilu gitu ya Udah terbuka dimana dia? Itu habis sempat ribut orang dibikinnya Sempat heboh dibikinnya Dan waktu itu memang saya agak marah Waktu kemudian si Budi dari Projo itu Akan seperti tadi MK Maka kemudian saya akan mengusulkan Gibran jadi apa Jadi wakil presiden gitu ya kan Makin kasian gitu makin tersesat-tersesat gitu loh Tapi ya masuk di akal karena kekurang pengetahuan Iya kan? Kekurang ini, wawasan Dan dibikinlah cerita-cerita yang mengharukan gitu loh Padahal kenyataannya gak begitu Itu aja Pak Jokowi sendiri bagaimana pendangannya? Tentu Pak Jokowi mengikuti berbagai dinamika Dan narasi-narasi yang memenuhi ruang publik kita Pak Jokowi itu sudah apa lah ya Settle dalam arti kata Dia udah punya karakter Udah punya kepribadian yang kuat Dia tidak mudah lagi terombang ambing Dan dia sudah teruji Dan dia sudah pernah sekian atau dipojokin Pelangak-pelangok lah, PKI lah Ibunya PKI apanya Apa yang paling hina itu sudah diapakan ke dia Udah ditempa dia gitu loh Dan dia kemudian dengan senyum Dan kemudian tanpa beban Dia keluar dari segala fitnah, kesulitan dan apa itu Wah itu udah, bani hitam QQ itu Waduh kita sendiri perlu belajar sama dia Iya bukan main gitu loh Nah tapi di other side kita harus akui juga Selama sejarah perpolitikan Belum pernah Presiden mengalami seperti pengalaman dia Banyak ketua-ketua partai menyerahkan dirinya kepada dia Tergantung Bapak Presiden Kata Prabowo Kalau Bapak Presiden izinkan saya maju, saya maju Tergantung Bapak Presiden kata Erlangga Yang lain-lain juga mengatakan itu Itu gak pernah dialami Soeharto Enggak pernah dialami Soekarno Enggak pernah dialami Presiden setengah itu Gitu Apa jadi besar kepala Jokowi Atau kemudian Apa, gerasa grusuk Enggak juga Mau suka-suka hatinya Enggak juga Paling dia candai-candai waktu ulang tahun Eh itu Golkar Mana Luhut kenapa gak baju kuning Kau batu baramu Rizal udah apa Paling gitu-gituin sama dia Hati-hati miripilot Jangan ini Dia gak ada beban Gak ada komplikasi Apalah cantik lah mainnya itu Itu yang saya bilang tadi Bahan hitam QQ Jadi ini adalah sosoknya matang di dunia Iya dong, sangat matang dulu Dua periode Iya kan Yang dilawan gak main-main Iya kan Yang dilawan Bukan orang sembarang gitu loh Jadi dalam hal ini Artinya kita gak usah banyak Berteori-teori Atau berkomentar segala macam Kita bisa melihat Dalam bukti kenyataan Opo tingkat kepuasan kepada Presiden Joko itu kan Sangat tinggi Iya Bahkan beberapa survei menyebut Dari apa Rata-rata 78 sampai 82 persen Banyak pihak Yang menurut Para analis politik Berharap mendapat efek elektoral Dari seorang Presiden Jokowi Itu yang menjadi alasan Kenapa ada Baliho Baca pres-baca pres Ya Seperti Pak Prabowo misalnya Ada Baliho yang Menunjukkan kedekatan dengan Pak Jokowi Bagaimana PDIP sendiri melihat Peristiwa ini Ada Baca pres selain Baca pres Tidak ada orang Kau hanya sekitar Bergerindra mengatakan Atau mencoba menarasikan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi Sangat dekat Ya pasti dekat lah Tidak ada orang jauh Satu gubernur Satu menhan Iya kan Soal kedekatan Gubernur itu lebih dekat emosional Kemendagri gitu loh Bukan kemenhan Tidak Tidak apa Tidak Tidak pas gitu loh Tidak ada Tidak ada relevansi Tidak ada kaitannya Untuk dibanding-bandingkan Gitu loh Jadi Ini harus dilihat Apa itu Lebih sederhana Artinya Tapi kalau mau dibikin ruwet Bisa bikin ruwet Dalam arti Dalam arti kata Ya itu tadi Bahwa Teken Perjanjian Berarti Sekarang Ngapain kita pilih ganjar Karena dia Sudah dikerangkeng Sudah diinikan Kenapa kita pilih ganjar Dia petugas partai Kenapa kita inikan itu Jadi Dibuat Apa itu Yang Menyesatkan gitu loh Mendiskreditkan Menurut Opung Siapa yang membuat itu Ya biasa lah Lawan politik lah Lawan politik yang mana Lawan politik yang mana Kita Ya lawan politik yang tidak suka ganjar Maju Yang tidak suka ganjar Menang Nah siapa yang mengklaim dirinya itu Kami memang anti Nah itulah dia Gampang Gampang aja Nangkapnya Gitu loh Banyak tentu yang mau bertanya Apakah Kapan terakhir Seorang pandan Namaban ngobrol Dengan Pak Jokowi Dan mendapat jawaban Setidaknya Yang Menjadi hari-hari Menjadi pertanyaan publik Bagaimana sebenarnya Siapa sebenarnya Kami pernah bikin judul itu Opung Siapa di hati Jokowi Itu pernah Kira-kira Opung bisa Jawab gak Jangan dijawab dulu Usai jeda Kita dengarkan jawaban dari Pandan Namaban Tertarik dengan diskusi saya Dengan para narasumber Saksikan obrolan malam Dengan topik-topik menarik lainnya Jangan lupa Subscribe ya Channel Youtube Berita 1 Like, comment, dan share Video ini ya Terima kasih